Berapal Gibran unggul telak di 30 provinsi dalam kelaran Pilpres 2024 Sementara Nasdem telah mempersiapkan nasib Anies Paswe dan Jika Kalah Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPW Nasdem DKI Jakarta Wibi Andrianto Yang mengatakan masih menyimpan nama Anies untuk Pilkada Sembari menunggu hasil resmi dari KPU pada 20 Maret 2024 mendatang Untuk persiapan Nasdem Jakarta memang kami berdua sudah banyak juga berdiskusi Terkait dengan nama-nama ini Mungkin untuk dia secara internal kita mempunyai beberapa nama Salah satunya itu adalah Bang Amat Saroni, Putra Asli Jakarta Dari tiga periode anggota DPRRI untuk bisa jadi salah satu alternatif Tapi kita juga tidak menutup kemungkinan lain Karena kemarin tadi malam kita sudah makan buka puasa ya bersama dengan tiga partai Kuansi perubahan, disitu juga kita sedikit bicara bahwa masing-masing partai Punya juga jagoan-jagoan Ini akan kita eleboratlah bersama-sama Tapi kemungkinan Pak Anies lagi disusunkan ada nggak? Ya sejauh ini memang nama Pak Anies ini mesti disimpan ya Karena kita mesti menghargai segala proses yang ada di KPU Mungkin setelah dari proses KPU kita mungkin baru-baru bisa bicara Siapa yang nanti bikin maju Itu memang domain dari Dewan Pimpinan Pusatnya di Koalisi Perubahan Nasional Tapi kami di Jakarta kami hanya adalah koridor untuk talent spotting Teman-teman yang ada di tiga provinsi Siapa yang punya kapasitas untuk maju di kontestasi Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia